Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan praktik bagaimana cara merubah Cisco IronAid menjadi mode stand alone atau autonomous Sehingga bisa di-config tanpa menggunakan controller Untuk alat dan bahan, saya menggunakan 2 buah kabelan, 1 buah kabel konsol Untuk softwarenya, tentu saya menggunakan Kuti dan DFTPD Dan terakhir, saya butuh IOS-nya Cisco IronAid yang versi stand alone Baik, selanjutnya kita pasang dari adaptornya dicolokkan dulu ke listrik Kemudian di switch ini, switch ini adalah kabelan yang menuju ke laptop Di sini laptop saya sudah saya pasang, kemudian ini saya pasang Kemudian untuk AP, ini adalah POE-nya sebagai power Ini dia kabelnya, saya pasang di sini Nah, kemudian Nah, kemudian ujungnya ini ke Di sini bagian yang Ethernet-nya, di sini ada warna kuning, itu artinya adalah POE-nya Ini kita pasang Ya, pasti dia akan menyala Terus kemudian yang terakhir adalah konsol Kabel konsol, masuk ke sini ada tulisannya konsol Oke, seperti ini Kemudian untuk di persiapan di laptopnya Setting IP secara manual untuk Ethernet-nya atau LAN-nya itu adalah 10.002 Karena 10.001 adalah IP defaultnya dari IronNet Jadi kita setting IP di laptop 10.002 Dengan netmax 255.000 Gateway-nya adalah gateway-nya Cisco 10.001 Oke, selanjutnya untuk software-nya kita pakai TFTPD Kemudian putih dan juga tentu Cisco software-nya di sini Jadi langsung saja kita ke laptop Baik, pertama-tama kita setting IP dulu Untuk Di laptop ini kita setting IP-nya Dengan seperti ini Ya, 10.002 Seperti ini Harus di setting di laptop-nya teman-teman Selanjutnya kita cek dulu Di kom berapa Serialnya saya ini Kabel konsol Kita lihat di port Ya, ini tertulis kom 10 Tertulis di sini kom 10 Oke, kalau sudah Kita buka aplikasi putih Disini Saya masuk ke kom 10 Enter Saya enter lagi Nah, ini saya masuk Seperti ini ya Kemudian saya menggunakan aplikasi TFTPD Seperti ini Ya, kalau sudah Sekarang kita siapkan dulu File-nya Ya, kebetulan di sini sudah Saya masukkan ke dalam folder Ya, foldernya saya berinama dengan IronNet Seperti ini Ya, ini Kemudian file-nya sudah saya masukkan ke dalam Nah, file ini harus di-rename Ini saya hapus Sehingga menjadi Tart default saja Kemudian enter Kemudian yes Oke, kalau sudah Pastikan ya Ini sudah di folder IronNet Kemudian di Rename Tart.deval Oke, selanjutnya Kita buka ini Ini kita Kita lihatkan seperti ini ya Nah, di TFTPD Ini kita browse Arahkan ke folder yang tadi Yang IronNet tadi Itu di C Kemudian kita cari IronNet Nah, ini dia IronNet Terus kemudian kita okekan Nah Kita coba lihat Show Directory Ada nggak? Oh ya, ada ini Isinya Kemudian Close Nah Di server interface Kita pilih IP yang kita punya tadi Yang kita sudah isi Yaitu 10.002 Oke Kita seperti ini Nah, ini sambil Perhatikan di server interface Kalau dia berubah Kita harus arahkan Dia lagi di sini Oke, selanjutnya Kita siap-siap Untuk nge-flash Ya Nah, di sini ada Tombol mode Di tekan ini Ada tombol mode Ya Ya, apa nah Ini ditekan Tahan Ya, ini ditekan Tahan Kemudian Baru dinyalakan Nah, kebetulan Ini menggunakan DOE Jadi nanti Ini saya lepas Ya, ini dilepas Nah, setelah ini Siskonya mati Kemudian ini ditahan Kemudian ditahan Baru di Dipasang Tabel DOE-nya Kemudian kita Perhatikan ke Laptop ya Laptop Ada Perintah Nah, nanti Di perintah Di laptop ini Kita disuruh Melihat Ada perintah Bahwa kita Disuruh melepas Untuk ke Eksekusi selanjutnya Nah Kita teman-teman Lihat di sini Di server interface Ini dia berubah Lagi menjadi Software seperti ini Tidak pas Nah, ini kita harus Bikin dulu Sampai Dia di posisi 10.002 ini Supaya dia Mengeksekusinya Memang betul-betul Dari alamat 10.002 Oke Sudah siap Kita Saya tekan Kemudian Saya pasang Ini Ya, kemudian Perhatikan di Laptop Di putihnya Oke Ini jangan dilepas dulu Jangan dilepas dulu Nah Ada tulisan Button express Wait for button To be release Dia akan menunggu Ini dilepas Oke, kita lepas Nah Dia akan mengirim Ya, ini adalah Proses mengirim Kita tunggu sampai selesai Ya Kalau kita selesai Dan tidak ada error Itu artinya Kita berhasil memproses Ya, kita bisa tunggu saja Ini Baik, sepertinya sudah selesai Ya, kita cek Kita ngajak enter Nah, ini sudah bisa masuk Kemudian Default passwordnya adalah Cisco C nya besar C Cisco Tidak ada salah Cisco Oh, card locknya nyala Maaf Ya, jadi password default Dari Ape ini adalah Cisco C nya besar Cisco Ya, seperti ini Kalau kita mau lihat Versinya bisa So Fair Seperti ini Nah, disini Teman-teman bisa lihat Ada K9 W2G nya Yang itu artinya adalah Ini adalah Model Stenologi Terus kemudian Kita bisa Lihat juga So IG Interface Free Ya, tangkap ini Oke, kemudian Untuk cara mudah Konfigurasi ini Bisa tonton di video saya Yang ada di atas ini Oke, demikian Terima kasih Saya ucapkan kepada Pak Saleh Dari SMA Dijang Dari forum Yang telah menijamkan saya Alat Cisco ini Ironhead Untuk Saya eksperimen Baik, sekian dulu Video dari saya Semoga berhasil Semoga bermanfaat Like video ini Jika kalian suka Fix like aja Jika kalian tidak suka Sampai ketemu Di video saya selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya